Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana caranya mengatasi aplikasi security itu yang tidak dapat di install teman-teman nah salah satu contoh seperti ini ya di sini saya sudah ada aplikasi security terbaru versi 7.1.0 global dan ini stabil UI bila sisinya keluar tetapi tidak bisa terinstall nah contoh di sini ya kita coba masuk ke file manager kita langsung di install aplikasinya biasa by msu juga teman-teman kita klik kemudian di sini kita coba update kita coba lihat di sini nah aplikasi not installer katanya seperti ini ya ini tidak bisa terinstall caranya di sini teman-teman harus an harus downgrade lebih dahulu aplikasi security yang dipakai di HP nya saat ini nah contoh di sini karena versi security nya lebih tinggi otomatis versi yang tadi versi 7.1.0 itu tidak bisa di install teman-teman seperti itu ya jadi di sini kita harus downgrade terlebih dahulu di sini kita tinggal uninstall update aja ya Nah kita klik aja uninstall update kemudian di sini kita tinggal oke aja dia nanti akan balik lagi ke defaultnya nah contoh di sini ini untuk Poco X3 Pro dia sudah balik ke versi bawaan 6.1.6 seperti itu temen-temen Nah baru kalau sudah di versi 6.1.6 ini kita tinggal di install aja versi yang tadi ya Nah sekarang di sini langsung aja back lagi kemudian di sini langsung ke bagian tadi ya ke sini lagi file manager selanjutnya di sini kita tinggal install aja kita klik ini ya update untuk aplikasi ini kita update aja kita tunggu langsung dan sekarang dia sudah bisa dipakai atau sudah berhasil terinstall aplikasi install Oke ini sudah terinstall teman-teman seperti itu ya untuk aplikasi security terbarunya Oke jadi seperti teman-temannya ini bisa di device Xiaomi apapun ya caranya sama seperti ini bagi teman-teman di sini yang si aplikasi sekuritinya tidak dapat install jadi kesimpulannya harus di downgrade terlebih dahulu untuk versi dari aplikasi security nya nah ini sekarang sudah di versi 7.1.0 global stabil ekor 1.1 teman-teman seperti itu ya jadi gampang banget di sini untuk cara atasinya aplikasi security yang tidak dapat terinstall seperti itu teman-teman Oke ya itu aja mungkin teman-teman videonya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan Oke sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya sip bisa juga nih mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati